Kementerian Kesehatan memiliki peran penting dalam melaksanakan visi misi Presiden Joko Widodo yang berfokus pada peningkatan sumber daya manusia. Kemenkes bertekad untuk menekan angka stunting dengan melihat langsung apa penyebab masalah ini di setiap daerah. Salah satu Menteri yang akan menjabat sebagai Kementerian Kesehatan di Kabinet Indonesia Maju. Selamat, sianglah, selamat lukas Pak. Pak Perawan, apa yang menjadi program 100 hari ke depan? Kita tidak pakai 100 hari sesuai petunjuk Bapak Presiden. Yang jelas kita mengikuti visi Bapak Presiden, yaitu membantu untuk menyiapkan sumber daya manusia sehingga mengatasi masalah-masalah yang kira-kira akan mengganggu SDM. Kesehatan akan menjadi prioritas bahwa masyarakat menjadi sehat itu dimulai dari bermacam hal. Karena itu nanti kami akan tinjau semua, saya akan buka dulu apa saja sih persoalannya sehingga nanti ke depan saya bisa menampak dengan baik. Pak, yang sering disampaikan oleh Pak Jokowi adalah terkait dengan stunting. Pak Dr. Terawan sendiri atau Pak Terawan sendiri punya tidak sebenarnya solusi ke depan? Ya, stunting harus dimulai dengan kenyataannya. Kenyataan penyebab stuntingnya di bawah itu kan berbeda-beda. Jadi harus kita bisa oncik, kita atasi sehingga semuanya bisa teratasi secara jelas dan detail karena tidak mungkin sesuatu diselesaikan secara general. Harus sektor by sektor, karena wilayah kita berbeda-beda. Karena itu mungkin saya akan melakukan kunjungan yang sering ke semua wilayah untuk mengetahui kasus stuntingnya. Pak Terawan, yang sering disampaikan oleh Pak Jokowi juga pada pelantikan kemarin adalah pembenahan birokrasi. Nantinya ke bawah seperti apa jika ada yang tidak sesuai dengan visi dari Pak Presiden? Ya, kalau memang tidak sesuai ya harus dibetulkan. Karena kita semua visinya harus mengacu pada visi Presiden. Ada dukungan dari keluarga ketika mengetahui menjadi seorang Menteri seperti apa Pak Terawan? Sangat mendukung, terharu, dan juga mendoakan. Rencananya kapan akan serah terima jabatan dengan? Tidak, protokolnya tadi yang ngatur. Protokol dari Kemi Kasus. Pak Terawan, terakhir dong tips Pak Terawan untuk tetap sehat dan bugar. Kalau Pak Presiden kan minum jamu sebagai seorang dokter, ada tipsnya nggak sih Pak? Tips saya adalah bekerja dengan ikhlas, terus melayani, pasti dijagai oleh yang kuasa. Selamat berikutnya kembali ya Pak. Terima kasih. Dr. Terawan, mantan Kepala Rumah Sakit Angkatan Darat Gatos Broto yang saat ini menjabat sebagai Menteri Kesehatan di Kabinet milik Jokowi Marfamin selama 5 tahun ke depan. Kelin Josua, Rangga Samudera, Berita 1, Jakarta.